Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koenra Di video kali ini kita akan review speaker portable terbaru dari asli dengan tipe IR500 Intro dulu guys Outro Ya, teman-teman bisa lihat disini ada portable IR500 dengan ukuran 12 inci Nah, untuk wattnya sendiri ini 500 watt Dan untuk bodinya juga dia lebih dominan, orange kayak gitu Samping kiri kanan dan plat yang di belakang ini juga orange Untuk bahan materialnya semuanya plastik Ram depan itu besi Kemudian ada roda Sama seperti portable wireless lainnya Nah, untuk fitur apa saja yang ada di IR500 Yang pertama untuk fiturnya Di setiap musik ya Ada pengaturan high, mid, low Yang dimana high, mid, low teman-teman bisa Atur sendiri untuk kegunaannya seperti apa gitu ya Kalau misalkan buat di rumah High-nya nggak usah terlalu tinggi Low-nya biasanya dinaikin kayak gitu Jadi kita bisa adjust sendiri sesuai keinginannya kita Kayak gitu ya Kemudian untuk mic-nya juga sudah disediakan equalizer tambahan High, mid, low juga ya Jadi setiap mic itu juga bisa dimainkan equalizer-nya Setahu saya sih biasa cuma high sama low aja yang bisa dimainin Tapi ini sudah ditambahin high, mid, low Jadi ditambahin middle ya Kemudian fitur selanjutnya disini ada USB Atau flash disk Teman-teman bisa muter lagu dari flash disk Maupun bluetooth Ya, fitur selanjutnya ada bluetooth Kemudian teman-teman juga bisa recording Lewat portable IR500 asli ini Dan hasil recording-nya juga Kalau saya ini bisa saya bilang Acungin jempol Hasil suara recording-nya mantep sekali Dan tidak ada noise, hampir ya Nanti saya akan tes Dan teman-teman juga bisa dengar sendiri Hasil suara recording-nya seperti apa Kemudian fitur utama Kalau saya bilang ini ada 16DSP Atau EHO ya EHO-nya 16DSP yang teman-teman bisa pilih sendiri Disini sudah disediain 16DSP Nah, ini portable pertama yang saya review Yang ada efek reverb-nya kayak mixer Untuk parameternya juga teman-teman bisa dimainkan juga Bawahnya juga ada remote Ya, yang teman-teman bisa pilih lagu atau next Volumenya mau dikecil dari sini Bisa lewat dari sini Dari remote ya Sebentar sebelum saya jelasin di tombolnya Untuk portable IN500 ini sudah dilengkapi 2 mic wireless Yang warnanya gold Ini bahannya full metal teman-teman Dengar ya Nah Oke Teman-teman dengar sendiri Ini full metal Bukan bahan plastik Oke Dan untuk frekuensinya teman-teman juga Bisa atur dari sini Oke Kita bisa pilih frekuensi-frekuensi Yang misalkan teman-teman ada mic wireless yang lain Terutama mic yang frekuensi VIF Yaitu kan sering nabrak frekuensinya ya Nah, teman-teman bisa geser Supaya tidak nabrak atau Tidak benturan Untuk frekuensi mic bawaan dari asli ini Ini oke banget ya Sebelum kita tes Kita jelasin dulu Di sini ada satu display Menampilkan mode dan menitnya Kemudian sini ada tombol play EQ Recorder Next Preview Dan mode Ya, teman-teman yang mau ganti mode Tekan aja mode Ini ada FM radio Bluetooth Dan flash disk Ya Kemudian di sini ada input USB Muter lagu dari USB aja Dari sini bisa Di samping di sini ada 16 DSB Ini Efeknya teman-teman bisa mainin Sudah disediain Nah, kalau kedip-kedip di sini Teman-teman tekan sekali Ya Nanti dia sudah Bekerja untuk Efeknya Terus untuk parameternya berfungsi sebagai Untuk eho-nya mau seberapa panjang Seperti itu Kemudian di sini ada USB High, mid, low Khusus buat musik Oke Efek Ini juga sama Khusus buat eho Di sini ya Di bawah di sini ada mic volume Equalizer-nya ada High, mid, low Dan di samping ada knob aux Atau gitar volume Jadi kalau misalkan teman-teman Pakai Ada DVD Masuk di sebelah sini Aux-nya di sini LR Ya, merah putih ini Volume-nya di sebelah sini Oke Kemudian untuk output-nya juga Di samping Di sini juga bisa teman-teman Ambil Hubungkan ke amplifier Atau ke mixer Atau ke portable Selanjutnya Oke Ini sudah disediakan semua Kemudian di sini ada Input 1 Input 2 Khusus buat mic Misalkan teman-teman Kurang untuk mic-nya Ya, tambahin aja Mic wireless masuk sini Atau mic kabel juga Semua bisa masuk sini Nah, bedanya apa Untuk gitar input Dan mic input Nah, kalau mic input Untuk efeknya sudah ada Tapi untuk gitar input Dia nggak dikasih efek Nah, jadi memang Sengaja dipisahin Kemudian di bawah Ada switch Sackler on-off Ya Kemudian ada input baterainya Min plus-nya di sini Dan AC input Buat ngecasnya Ya Nah, untuk di dalam Sudah di-include Build-in Aki 12V Yang ketahanannya Saya coba sampai 5 jam Ini tahan banget Ukuran 12 inci Bisa sampai 5 jam Pemakaian Full Musik Dan mic Ya Saya sudah coba Mantul sekali Kemudian di sini Ada lampu LED Ya Ini menampilkan Presentasi baterainya Di sini 25% 50% 75% Sampai 100% Nah, ini karena Sudah saya pakai Hampir 1,5 jam Kemarin Masih ada Baterai 75% Jadi nggak 100% Di sini ada RF1 RF2 Ini buat Indikator mic-nya Jadi, kalau misalkan Kita mau lihat Mic-nya nyala Yang mana Berarti kan RF2 Yang nyala ini Ini dia Oke Six 123 Belum saya jelasin Ini mic priority Sama kayak fitur ducking Jadi, fungsinya Kalau mic priority Ketika musik lagi nyala Kita pada saat Ngomong langsung Musiknya akan Auto mute Atau Suaranya kecil Auto ducking Seperti itu Di bawah Di sini ada Parameter Atau nomor EHO Yang teman-teman Bisa pilih Oke Sebelah sini Kita lihat Di tampilan depan Nah Tampilan depan Seperti ini Untuk ukuran Woofer 12 Dan Twitter Di atas ini Untuk bahannya Ini full RAM Keren ya Bahannya full Untuk Beratnya ini Per satu speaker ini Sekitar 14 kilo ya Lumayan berat Dan untuk buatnya juga 500 watt Ya, kayak gitu Sekarang kita tes aja Untuk suara yang dihasilkan Dari Asli IR500 Nah, untuk mic-nya ini Boleh saya jelasin Tadi untuk channelnya Ada 30 channel Masing-masing Yang teman-teman Bisa atur sendiri Bawaan dari Asli Nah, ini suara Yang dihasilkan Dari IR500 CX 123 123 321 Nah, saya coba Ganti efeknya Nah, ini fitur utama Adalah efeknya Kita mainkan di nomor 1 Berarti di reverb hall ya Naikin volume-nya CX 123 C Low 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 C This Low C Nah, ini fungsi parameternya Seperti itu Ini parameternya Yang tadi saya bilang Kalau misalkan teman-teman Mau Lebih panjang Dinaikin aja Sesuaikan selera ya CX 123 Nah, ini Pengaturan saya flatkan Seperti ini Untuk hasil suara IR500 CX 123 Saya naikin height-nya Di 12 Saya naikin fullkan middle ya Wow Ini di arah jam 2 Low-nya saya naikin juga CX 123 Hasil suaranya Bisa saya bilang Ini jernih banget Ya, buat pemakaian Kayak di sekolahan Kemudian buat di taman Wah, feedback Ini terlalu kenceng Ini volume-nya Ada yang menunggu Lihat ya Lalu hampir 90% Ya, pastinya feedback Masih gitu Jadi diusahain Karena ini 500 watt Pastinya kenceng banget Kalau di outdoor Saya saranin Mainkan sesuai selera aja Jangan langsung di fullin ya Saya standarkan Arah jam 11 aja Nah, untuk teman-teman Buat pemakaian Di dalam indoor Sekitar ukuran Ruangannya 10x5 Atau 10x7 Ini sangat mumpuni Teman-teman tinggalkan Si tripod aja Pastinya buat meeting Dan kegiatan lainnya Sudah sangat mumpuni Sekali untuk IR500 ini Eh, iya Pastinya teman-teman Ada yang tanya Kalau misalkan Dua mic Nyalakan bersamaan Bisa atau tidak Nah, ini kita langsung coba Nah, ini dua-duanya Sudah bisa bekerja Dengan bersamaan Ya Nah, kalau misalkan Dia nggak bisa kerja bersamaan Ngapain dibikin dua mic Seperti itu Baik, sekarang kita tes aja Untuk suara Musiknya Oke Suara vokal Mantap sekali Yang dibantu Dibantu dengan Efek reverb Pastinya Suara oke Sekali Teman-teman nilai Sendiri juga Hasilnya seperti apa Komen di bawah Nah, kalau misalkan Teman-teman mau cari bluetooth Tekan aja mode Nanti dia langsung keluar BT Oke Nama bluetoothnya Asli juga Ini saya fullkan Volume setengah Get my night in Sub indo by broth3rmax Nah, hasil suaranya Mantul sekali Musi musiknya Kita coba musik yang lain 6, 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Nah, kita tekan Mi priority disini Kita tekan 6, 1, 2, 3 3 3, 3, 3, 2, 1 Tis 1, 2, 3 3, 2, 1 Nah, ini kalau ke teman-teman Ngomong Musiknya langsung Diam Tis 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Mantap suaranya Baik, sekarang kita tes aja Untuk di luar Seperti apa Untuk suaranya Oke Untuk portable ini Selain ada roda Teman-teman juga bisa Pasangkan ke stand tripod Caranya ya gampang aja Ini sudah ada lubangnya Dan ada kunciannya juga Dengan kunciannya ini Kita puter dulu ya Kita keluarin Lalu kita masukin aja Langsung ke Rikon Terlebih suruh Kunci aja Di sini Oke Baik, sekarang kita tes aja Dua Cik 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 3 3 3 C Low C Tis 1, 2 3, 2, 1 C Low 1, 2 1, 2, 3 Tis 1, 2, 3 3, 2, 1 Tis Oke 1, 2, 3 3, 2, 1 Tis Low C Low Tis Tis Low 1, 2, 3 3, 2, 1 Perjumpan tes portable speaker Dari asli Sweep 1, 3, 2 Tis Low 1, 2, 3 Tis 1, 2, 3 Ada prioritasnya juga Tis Cik Tis 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 Tahun Tis Tahun Matasono Cekuri Ceng Ayah Anu Bisa Ngilik Tahun Nah tadi suara di outdoor seperti itu, kemudian kita belajar ke mode yang lain Kita tes radio Radio teman-teman tinggal tekan play aja, nanti dia akan nyari sendiri untuk frekuensi mana yang terbaik dan jernih seperti itu Nah ini dia, di auto cari Tekan play tahan aja udah Ini sambil kita nunggu Kita tes aja untuk fitur recording Nah yang tadi saya bilang, ini hasil recordingnya beda sekali sama portable merk lainnya yang pernah saya review Ini hasil recordingnya sangat jernih, saya langsung tes aja ya Teman-teman biar tahu untuk hasil suaranya seperti apa Oke, kita tekan recorder Nanti dia langsung auto record Nah ini langsung jalan untuk menitnya 123, percobaan tes menggunakan recording dari asli IR500 Hasil suaranya seperti apa Teman-teman bisa nilai sendiri langsung di video ini Akan saya tampilkan atau saya masukin untuk hasil suaranya seperti apa Ya, cek 123, 321, 321 Saya kecilin karena ini ukuran studio saya, cuman 2 meter lang Jadi pastinya feedback Nah ini saya dekat save gini Jadi juga feedback juga Hasilnya seperti ini Sambil kita kasih musik ya Biar teman-teman bisa denger sendiri untuk hasil musiknya seperti apa juga Test 123 Ini saya tutup dulu aja untuk hasil recordingnya ya Oke, kita save dulu aja Tekan recorder Sekali nanti dia autoplay Hasil suara recordingnya tadi kita Nah ini hasil 123, percobaan tes menggunakan recording dari asli IR500 Hasil suaranya seperti apa Nah ini langsung saya tampilkan hasil suara recording dari IR500 Oke, hasil recordingnya teman-teman sudah denger sendiri Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman mau recording sambil nyalakan musik Teman-teman harus ada kabel RCA masuk ke aux ini Entah itu dari DVD, entah dari laptop ataupun dari handphone Teman-teman tetap masuk aux-nya di sini Dan volume-nya, volume musik di sini ya Nah ini saya coba recording sambil nyanyi ya Oke, kita coba tekan recording di sini Cek 123, 321 Cek this Peace Coba bertahan sekuat hati Layaknya karang yang dihapas Sang obat Jalani hidup dalam buai belakang Serahkan cinta tulis di dalam takdir Peace Nah, kira-kira seperti itu Nah, kita play langsung Hasil suara recording yang ini Six, satu, dua, tiga Hasilnya seperti ini, langsung saya tampilkan Manusia bodoh ya Peace Peace Oke, bagian akhir Disini kalau misalkan teman-teman ada kendala seperti remote-nya tidak berfungsi dari ER500-nya Nah, ini ada satu software atau file Yang nanti saya akan campurkan di bawah komentar dan deskripsi box akan saya dikirimkan drive-nya Teman-teman download, masukin ke flash disk, habis itu untuk flash disknya langsung masukin ke portable ini Jadi, ketika ada file yang tadi kita masukin Kita masuk, dia langsung auto-update Seperti itu Langsung ngeblank disini Dia langsung auto-update Jadi, langsung remote-nya berfungsi Biasanya tunggu sampai, ya, satu menit lah Langsung bekerja Nah, ini remote-nya sudah bisa berfungsi Mau naikin, turunin volume dari sini Semuanya bisa Ya, biasanya kendala seperti itu aja sih Oke, link-nya sudah saya campurkan di komentar Ya, hasil recording-nya teman-teman juga sudah dengar ya Mungkin dari suara saya juga sangat-sangat parah Oke, baik Mungkin itu saja untuk review speaker portable dari Asli Dengan tipe ER500 Menurut saya, harga dengan sekitar Rp 3.050.000 Beli sama saya aja ya Nanti link-nya akan saya campurkan di bawah komentar dan deskripsi box Dengan harga sekitar Rp 3.000.000 Teman-teman sudah dapatkan fasilitas yang luar biasa Seperti biasa juga Asli selalu mengeluarkan harga yang low budget Tapi dapat kualitas yang sangat-sangat mantul Dan biasanya juga untuk harga Rp 3.000.000 Dapatnya ya Rp 300.000.000 dan Rp 200.000.000 Tapi di ER500.000 sudah dapat Rp 500.000.000 Dan pemakaian di outdoor sangat-sangat rekomendasi dari saya Buat kegiatan seperti di kantor Kemudian di pengajian Yang teman-teman buat di dalam rumah Terutama buat ibu-ibu yang gak mau terlalu ripet Dan minta suaranya bagus Bisa karaoke dan lain-lain Nah, ER500 dari Asli ini sangat rekomendasi Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Akhirnya saya Goendra Thanks for watching Amin Amin Amin